Ini gereja HKBP Sedang dibangun Terus ditutup sama masyarakat Pintu masuk Sedang dibangun di dalam Ditutup pintunya oleh masyarakat Dengan alasan kita tidak mengerti Apa maksudnya Sehingga material pun tidak bisa masuk ke dalam Ini sedang bekerja Kita tidak tahu siapa yang menyuruh Tapi rame-rame mengerjakan Tentunya terkoordinir Ini gereja HKBP Sedang mulai membuat fondasi di dalam Boleh video saya Berisi sekarang Di lokasi gereja HKBP Banyak masyarakat yang kumpul Yang sedang menutup Pembangunan rumah ibadah Pekerjaan pintu Sedang ditutup oleh masyarakat Ini sesifu-sesifu juga ada di sini Yang menyaksikan peristiwa ini Yang menurutkan di dalam baik saudaraku ini sedikit kita bahas terkait ini video viral ini video viral di di tiktok terkait penutupan pembangunan salah satu gereja yang ada di filigon yang jelas ini viral padahal kalau dilihat disitu sudah ada tanah milik tanah milik gereja ini AKBP Maranata Cilegon lengkap sampai sekarang belum ada kompimasi terkait kenapa ini dilarang di pembangunan jadi disitu kalau kita lihat di video ya pintu masuknya itu ditutup pakai batu batu batah ya yang disemen nah ini ramai kawan kita di negara Indonesia ini adalah negara yang majemuk negara dari berbagai suku agama ras etnis maupun golongan tapi masih ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini ini persatuan Indonesia betul-betul samper lumpuh karena yang mau bangga di sini pasti orang Indonesia disini tidak ada istilah bela-membela ya dalam saya menyampaikan pendapat ini seharusnya kita ini ya tetap menjaga kerukunan antarumat beragama nah pembangunan tempat ibadah yang seperti ini yang dilarang inilah yang saya bilang merusak persatuan Indonesia ini tempat ibadah dan ini terjadi di Ciligur nah disini sekaligur saya bertanya kepada sahabatku kira-kira masalahnya apa yang ada di gereja ini ya mungkin ada yang bisa jawab apakah terkait perizinan atau ada sengketa lahan ya mungkin ada yang tahu masalah ini kawan karena sekilas penutupan pembangunan tempat ibadah seperti ini oleh warga inilah yang membuat renggan ya renggan sesama anak bangsa Indonesia dan ini terjadi di Ciligur mudah-mudahan ada klarifikasi atau mungkin ada alasan penutupan yang sesuai dengan hukum yang berlaku karena memang kita ini adalah negara hukum yang ada aturannya ya tapi kalau ini tidak ada aturan yang dilakar kemudian terjadi penutupan seperti ini nah inilah yang saya selalu wanti-wanti terkait perpecahan ya sesama anak bangsa Indonesia karena beda agama karena beda agama padahal dunia ini diciptakan oleh Tuhan itu berbeda-beda beda suku beda agama beda warna kulit esam sendoknya Tuhan yang mahasiswa pencipta ini menghendaki hanya satu agama di dunia ini dan agama lain tidak dihendaki itu paling gampang oleh Tuhan Ibaratnya sisa Kalau Tuhan Betul-betul Hanya menghendaki bahwa manusia itu Cukup satu agama Maka dengan mudahnya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha besar Tuhan yang maha pencipta Akan dengan mudahnya Memusnahkan Pengadut agama lainnya Tapi ini kan tidak Ini terjadi di Kiligong kawannya Di Aceh saja Aceh itu diberlakukan syariat Islam Daerah istimewa Aceh Tapi disana tetap ada Tempat ibadah lain selain muslim Nah ini sekilas Kalau kita lihat Di video ini, ini tidak baik Penutupan Tempat Pembuatan tempat ibadah Atau gereja Nah terkucuali Ada pelanggaran Aturan Yang belum beres Nah Bisa jadi Tapi itu pun yang nutup Sebenarnya bukan masyarakat Tapi pemerintah Kalau memang Ada aturan-aturan Yang belum Ya Dilengkapi Saya mengajak kepada Sahabatku seluruh Indonesia Ayo Ayo Mari kita tetap Jaga kurkunang antarumat beragama Sebagai sesama anak bangsa Indonesia Mari tetap jaga persatuan negara kita Nah Sekali lagi Mungkin ada tambahan Impul yang lebih valid Dari saudaraku yang nonton video ini Tolong bantu saya menjawab Sebenarnya Kenapa Terjadi penutupan seperti ini Baikkan videonya kawan Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia Merdeka NKRI Harga Mati Salam Toleransi Terima kasih